Banjir yang melanda Aceh Timur pekan lalu selain merendam ribuan rumah warga di 17 kecamatan, juga mengakibatkan ribuan jiwa terpaksa mengungsi. Sejumlah infrastruktur rusak dan menyisakan kesedihan bagi warga yang menjadi korban banjir. Salah satunya adalah Nur Lailiwati, seorang janda paruh baya, warga Gampong Bayen Rantau Selam. Nur Lailiwati, 45 tahun warga dusun pendidikan Gampong Bayen, kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur, merupakan salah seorang korban banjir dari ribuan korban lainnya. Sepulang dari tempat pengungsian, janda paruh baya ini harus bekerja keras, membersihkan lumpur sisa banjir dan merapikan kembali isi rumahnya yang telah berserakan akibat banjir. Bahkan sebagian barang miliknya hanyut di bawah banjir. Nur Lailiwati tak menduga air dengan cepat menggenangi rumahnya pada 30 Desember 2021 lalu. Malam itu hujan turun dengan deras. Nur Lailiwati sempat melanjutkan tidurnya hingga sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat minggu pagi. Terbangun akibat air sudah masuk dalam rumah setinggi 50 cm lebih. Perempuan yang tinggal sendirian ini pun berusaha mengangkat barang agar tidak terendam air. Sayangnya air semakin meninggi dan usahanya jadi sia-sia. Tanpa pikir panjang, Nur Lailiwati memilih menyelamatkan diri keluar dari rumah. Seiring banjir merendam rumahnya dengan ketinggian 1 meter lebih. Bersama ratusan warga lainnya, ia memilih mengungsi ke kantor kecik Gampong Bayen Rantau Selamat. Lima hari kemudian setelah banjir surut, Nur Lailiwati kembali ke rumahnya dengan membawa bekal 5 kg beras, 10 pak mie instan dan 3 butir telur yang diperolehnya dari bantuan korban banjir melalui aparat desa. Nur Lailiwati hanya bisa pasrah dengan kondisi rumahnya yang berantakan, seisi rumah basah dan berlumpur. Yang membuatnya sedih saat melihat mesin jahit harta satu-satunya yang ia miliki untuk mengais rezeki ikut terendam banjir. Dalam kesedihannya, Nur Lailiwati dengan lirih berucap dan bermohon agar pemerintah kiranya memperbaiki mesin jahit yang telah rusak terkena banjir. Dari jam 5 sore sampai jam 6 pagi, jadi kami pikir pertama hujan biasa, lantas saya sempat juga saya bangun jam 5, saya periksa, tiba-tiba banjirnya sudah naik, jadi sudah diganjal-ganjal, tahu-tahu naik lagi, terus diganjal-ganjal lagi, naik lagi, setelah itu saya nggak sempat menyelamatkan apa-apa karena saya sendiri, nggak punya suami, nggak punya anak. Hal yang sama juga dirasakan korban lainnya, Cud Nilam Sari. Meski seisi rumahnya terendam banjir, namun Cud Nilam bersama keluarganya memilih tidak mengungsi dan bertahan karena rumahnya sebagian berbentuk rumah panggung. Saat ini, badan penanggulangan bencana daerah Aceh Timur sedang melakukan pendataan kerusakan fisik dan kerugian material akibat banjir. Selain itu, pemerintah Aceh Timur tetap menyeluruhkan bantuan untuk korban banjir, mengingat warga belum bisa beraktifitas secara normal. Dari Kabupaten Aceh Timur, Ismail Abda Ainyus melaporkan.